Intro Pertama diskusi publik ini kita akan membahas tentang evaluasi kinerja 2 tahun Jokowi-JK dan sekaligus juga bertepatan dengan 100 hari Tito Karnavian yang akan sampai dalam beberapa hari mendatang kami sengaja dalam topik-topik yang berkaitan dengan politik, hukum, dan HAM selalu memang menjadi pilihan pertama kami untuk mengundang Mas Bas dan Mas Hermawan Sulistio karena beliau-beliau ini adalah yang kami rasa paling kompeten untuk membahas tentang hal ini Mas Bas terima kasih untuk kehadirannya karena topik 2 tahun Jokowi-JK ini sudah berkembang juga di media selama seminggu dua minggu yang lalu tapi kami yakin juga berharap moga-moga Mas Bas bisa punya kuncian nih ada pamungkas yang akan ditampilkan disini sesuatu yang berbeda karena beliau Pak Jokowi selalu ada hal baru yang bisa terjadi dalam waktu seminggu dua minggu mungkin pada kesempatan ini pula saya duduk disini yang biasanya Mas Ari pimpinan lembaga maaf ya Mas saya ada disini karena ini adalah topik yang sangat penting jadi Mas Ari Direktur Eksekutif Parasindicate tuh harus turun gunung sendiri duduk disini menampilkan sudah tidak bisa ada yang lain lagi harus harus turun gunung ya selamat datang Mas Kiki silahkan belum terlambat kok masih pembuka ini masih pembuka terima kasih Mas Kiki ini Mas Kiki sengaja diundang berhubungan dengan 100 hari Tito Karnavian karena rasanya yang paling kenal luar dalam Kak Porli ini Kepolisian dan Kak Porli malah mungkin dekat secara pribadi nanti mungkin institusi ya baik terima kasih baik terima kasih kalau saya mengangkat dua jari seperti ini ini bukan mengingatkan salam yang sangat fenomenal di waktu-waktu yang lalu tapi sekalian untuk mengingatkan kepada Bapak ya mungkin katanya kabar-kabar juga mengikuti diskusi-diskusi rutin kami setiap hari Jumat Pak mungkin itu kamera streamingnya kita live streaming langsung sudah dua tahun loh Pak sudah dua tahun dan apa yang telah dikerjakan masyarakat sangat mengharap bahwa dua tahun ini adalah langkah yang terbaik untuk kita semua dan masih berlanjut di tiga tahun berikutnya untuk lebih lengkapnya kita akan meminta dari Mas Ari untuk memberikan paparan dari hasil kajian lembaga silakan Mas Ari terima kasih Mas Agung hari ini agak berbeda memang saya biasanya moderator Mas Kiki Mas Bas hari ini saya diminta untuk narasumber jadi ke depannya mungkin agak lebih supaya lebih fleksibel jadi dari istilah Mas Agung tadi saya turun gunung justru enggak saya naik gunung karena posisinya naik biasa cuma moderator sekarang narasumber justru naik oke terima kasih Mas Agung Mas Kiki dan Mas Bas kita mencoba mensarikan dari sebenarnya capaian karena sekarang banyak baik dari pemerintah dan juga media dari elemen civil society yang mengangkat kinerja dua tahun Jokowi-JK hari ini tetapi kami mencoba fokus ke persoalan politik, hukum, dan keamanan sehingga kami melihatnya konteksnya adalah selain dua tahun Jokowi-JK juga kita melihatnya seratus hari kapolri karena juga bertepatan selisih 22 atau 25 persisnya begitu presentasi saya atau dari kajian lembaga dari keamanan beberapa disusi kecil di kantor saya kasih judul stabilitas politik versus defisit demokrasi secara umum capaian dua tahun kinerja Jokowi adalah tahun pertama kalau kita melihat tahun pertama presiden Jokowi-JK ini adalah tahun yang gaduh sejak 20 Oktober 2014 sampai selama setahun pemerintahan ini adalah pemerintahan yang gaduh kontestasi presiden 2014 tidak hanya berhenti ketika presiden terpilih sudah dikukukan tetapi masih berlangsung kontestasi antara dua pekuatan politik antara KMP dan KIH pada saat itu selama setahun kemarin itu kegaduhan politik tetapi ketika menginjak tahun kedua dan sekarang itu sebuah kondisi yang hari ini politik relatif tenang relatif stabil stabilitas politik ini yang kita highlight sebagai sebuah capaian prestasi Jokowi-JK tetapi kami ingin mengkritisi sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi yang harus kita waspadi dari stabilitas politik ini karena kami mencoba mengangkatnya adalah stabilitas politik tapi dilatar belakang dari itu adalah sebenarnya terjadi defisit demokrasi oke sebelum mengangkat ke sana karena kami kemarin dapat apa namanya capaian dari pemerintahan dari Jokowi-JK seperti itu paling tidak kita menganggap soal capaian dua tahun ini seperti apa pemerintahan Jokowi-JK paling tidak mengangkat usul sentralnya adalah nawacita ini adalah laporan kinerja kerja nyata dari official dari pemerintah dari kantor presiden yang di launch ke publik yang coba kami angkat kami coba kritisi yang pertama adalah memumumikan nawacita untuk membangun Indonesia nah persoalan memumumikan nawacita ini memang kalau kita masih lihat memang baru beberapa aspek tertentu secara umum adalah bagaimana nawacita itu dimumikan memang lebih beberapa aspek kecil saja infrastruktur dan segala macam tetapi secara umum adalah terutama ketika menggagas dua kata kunci sebenarnya mengembangun dari pinggiran dan soal perubahan revolusi mental karakter bangsa dua hal ini yang memang nampaknya kalau membangun dari pinggiran memang sudah ada beberapa usaha yang dilakukan tetapi memang belum signifikan untuk membangun katakanlah gara dapat kedaulatan tetapi terutama juga pembangunan karakter bangsa revolusi mental itu memang nampaknya belum tergarap bagaimana motor pendidikan menjadi itu belum digarap ini ada beberapa poin terkait dengan revolusi mental nawacita yang sebenarnya visi pemerintah untuk membangun pemerintahan yang negara Indonesia yang katakanlah tiga kata kuncinya berdaulat apa namanya kemudian berdikari dan berbudaya negara hadir nah itu seperti apa jadi dalam banyak hal negara mencoba untuk menyatakan diri hadir dalam peristiwa beberapa kejadian atau beberapa kebutuhan masyarakat tetapi sebenarnya juga belum terlalu signifikan kedua sebenarnya kalau kita melihat capaian ini adalah memang tadi saya katakan hari ini di tahun kedua memang politif relatif stabil karena memang dari perspektif pemerintah memang tahun pertama itu adalah membangun fondasi dan fondasi yang paling disiapkan pemerintah adalah fondasi politik bagaimana membangun apa namanya konsolidasi politik dari partai-partai dan kelompok kepentingan yang kemudian sisa-sisa atau dari kontestasi PIRPRES 2014 dan fondasi ini di tahun pertama adalah selain fondasi politik juga ada tiga hal apa namanya tiga kebijakan fundamental yang disiapkan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK yang paling kita lihat adalah sebenarnya persoalan mengalihkan apa namanya subsidi BBM untuk sebenarnya dengan pola yang berbeda sehingga ada perubahan struktur anggaran kedua ada soal pengaturan subsidi dan sebenarnya mendorong pembangunan yang lebih apa namanya terdekosentrasi bukan hanya tembusan di Jawa itu yang sebenarnya keujakan fundamental yang mengiringi sebenarnya proses konsolidasi politik di tahun pertama fondasi ini daripada kokoh secara kebijakan dan juga secara politik tahap kedua sebenarnya tahun kedua itu kalau kita menurut laporan pemerintah adalah fondasi ya dari fondasi kepercepatan jadi bagaimana sebenarnya ketika fondasi perekonomian dan politik kebijakan yang sudah terbangun baik itu tahun kedua kemarin sebenarnya pekerjaan pemerintah banyak mengangkat soal infrastruktur pembangunan manusia dan apa namanya deregulasi ekonomi sebuah catatan saja adalah percepatan infrastruktur banyak disoroti bagaimana sebenarnya pengeluaran pemerintah belanja pemerintah untuk pembangunan kemudian juga tidak sebanding dengan pendapatan pemerintah satu sisi itu yang disoroti oleh publik selama ini soal percepatan pembangunan manusia yang banyak disoroti adalah bagaimana tadi ya revolusi mental pembangunan karakter bangsa itu juga belum dimuluskan secara praksis dalam proses pendidikan karena apapun ketika membangun karakter pembangunan manusia itu lebih secara pendidikan tetapi nampaknya itu belum terumuskan menjadi sebuah kebijakan yang ketiga adalah paket diregulasi ekonomi itu kita lihat ada 13 paket yang sebenarnya kami melihatnya masih berhenti di tingkat kementerian tapi belum terus menjadi polusi kebijakan sampai ke tingkat apa namanya pemerintahan di daerah karena memang kami melihat dari tiga kebijakan ini sebenarnya ada sebuah diskoneksi barier yang harus dihadapi oleh pemerintah sekarang adalah barier birokrasi diskonasi pemerintah di kementerian di birokrasi dan juga ke daerah-daerah itu nampaknya belum jadi sejauh sebagai sebuah diregulasi percepatan ada tiga implementasi sampai ke lapangan sampai hari ini kita juga belum melihat gaungnya secara umum jadi tahun ketiga pemerintah nampaknya ingin masuk ke persoalan hukum jadi kemarin ketiga ada pungli OPP segala macam memang paket penataan hukum itu menjadi fokus pemerintahan tahun ketiga sehingga ini yang menjadi tapi kita melihatnya paling gak capaian ini selama dua tahun ini seperti itu dengan beberapa catatan dari kami terutama memang polisi-polisi dan program terkait di regulasi itu memang belum sampai terimplementasi di lapangan itu yang monitoring lapangan belum terlihat oke itu tadi capaian-capaian pemerintah yang kita apresiasi secara umum baik tetapi memang banyak hal yang perlu kita kritisisi karena implementasi di lapangan yang belum terlihat secara nyata sekarang kita akan memberikan evaluasi secara umum terkait hukum politik keamanan dan 100 hari kapolri yang pertama politik politik secara umum kita lihat adalah bagaimana saya mengkontesai stabilitas politik di satu sisi dan defisi demokrasi stabilitas politik kita lihat selama dua tahun ini kita harus meapresiasi bahwa pemerintahan Jokowi JK cukup berhasil melakukan konsultasi politik oleh presiden menghadapi kekuatan-kekuatan politik terutama lintas partai sekarang apa namanya 7 parpol dari 10 parpol di parlemen 7 parpol pendukung pemerintah apa namanya dan hanya 3 parpol di luar pemerintah itu adalah sebuah prestasi ketika di awal pemerintahan adalah dua kekuatan politik besar kualisi merah putih dan kualisi Indonesia hebat itu KMP dan KH itu terbelah tapi ketika sekarang masuk ke tahun ke-2 7 parpol sudah mendukung pemerintah dan hanya 3 parpol di luar pemerintah yaitu adalah Gerindra, PKS dan sebenarnya partai ketiga partai demokrat itu sebenarnya posisinya 50-50 nanti kita lihat mappingnya yang ketiga adalah sebenarnya komunikasi politik terbangun ini ada capaian konsultasi ini adalah karena komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah presiden Jokowi dan Yusuf Kala dengan DPR MPR dan partai politik yang cukup baik membangun komunikasi politik yang keempat adalah kabinet cukup terkonsolidasi sudah ada 2 kali reshuffle dan apa namanya 2 reshuffle dan plus kemarin yang kemaskannya menteri SDM dan wamen SDM itu adalah paling tidak komformasi kabinet pada hari ini adalah komformasi yang diharapkan solid dan stabil sehingga terjadinya politik kesimbangan benar-benar terjadi politik kesimbangan di kabinet sehingga itu bisa mensupport sebenarnya percepatan yang dikendaki pemerintah memasuki tahun ketiga dan tahun keempat yang sebenarnya tahun benar-benar real bekerja karena tahun pertama kedua adalah tahun konsolidasi tahun ketiga keempat adalah tahun benar-benar real bekerja tahun kelima kita harus masuk tahun politik karena persiapan untuk kontentasi 2019 yang ketiga yang terakhir adalah modal stabilitas pemerintah punya modal stabilitas itu yang hari ini terjadi untuk melakukan percepatan dan efektivitas kerja kabinet dan pemerintahan tapi saya saudara sekali sebenarnya stabilitas politik tadi menyimpan sebuah risiko atau sebuah kondisi yang saya menyebutnya ancaman yang lain pada sisi yang lain merupakan ancaman terhadap demokrasi yang saya sebut sebagai devisi demokrasi yang pertama adalah suara-suara kelompok kritis itu mulai melemah Mas Kiki tolong nanti dikuatkan afirmasi bahwa suara-suara kelompok kritis dari elemen-elemen civil society mahasiswa pergerakan itu nampaknya sekarang itu gak tahu ada di mana itu seperti terdiam atau tidak mengatakan terjinakan itu paling tidak saya melihatnya sebuah catatan fungsi sehingga kalau melemahnya suara kritis itu itu sebenarnya melemahkan fungsi eksek and balances terhadap power hegemoni yang sekarang apa namanya menjalankan kekuasaan pada hari ini apa namanya cekan milis dari masyarakat sivil mahasiswa bergerakan itu melemah jadi jangan sampai ini membuat pemerintah terlena dan kemudian out of the track itu yang sebenarnya sisi apa namanya impactnya yang kita kritis yang ketiga yang ketiga adalah ancaman kebebasan berpendapat dan perekresi teman-teman mahasiswa sekarang di kampus-kampus itu seperti ada secara perseguris ketakutan untuk melakukan kebuaran pakegiatan diskusi segala macam utamanya pasca simposium 65 ketika bukunya mas Kiki itu dijual apa namanya bukunya mas Kiki itu menjadi sebuah momok baru tapi pada saat yang sama itu sekarang teman-teman mas Kiki itu kalau saya bikin diskusi ini bagaimana sebenarnya pada saat itu ketika kita demokrasi tidak masalah tapi mengapa sekarang itu jadi masalah ketakutan baru itu muncul di apa namanya teman-teman bergerakan dan mahasiswa berikutnya adalah menguatnya politik identitas yang bercampur dengan ancaman terhadap politikitas kasus PIKD DKI adalah kasus menonjol soal itu bagaimana isu Sarah apa politik identitas itu menguat tetapi juga ancaman terhadap keragaman apa namanya kebangsaan dan kenegaraan kita itu juga ancaman paling tidak PIKD DKI ini di parameter untuk mengukur bagaimana kematangan kita berdemokrasi berikutnya adalah intoleransi dan menguatnya fundamentalisme jelas kemarin terjadi penyerangan beberapa di satu polsek segala macam itu terkait dengan isu-isu fundamentalisme intoleransi banyak tempat adalah pelarangan soal rumah ibadah apa namanya segala macam isu-isu mayoritas terjadi di banyak tempat justru ketika demokrasi kita itu semakin terkonsolidasi dan terbangun dengan baik tetapi real kehidupan di masyarakat justru terdapat ancaman terhadap intoleransi dan fundamentalisme cepat saja mas 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 karena kalau gak pakai slide saya gak bisa soalnya gak dihafal soalnya mohon maaf oke nah ini saya melihatnya sebenarnya fungsi stabilitas politik yang kemudian menyimpan kondisi instabilitas sebenarnya gak kelihatan ya belum-belum mas belum-belum belum ya ini peta di parlemen kita adalah kekuatan hegemon kekuatan sekarang ruling parti adalah PDIP jelas dengan supporter partai pendukung pemerintah adalah ada 6 Nasdem Hanura PKP partai gelokar dan P3 dan PAN P3 ini masih dalam 2 kubu sedang diungkit lagi antara P3 kubu Romahir Mursi dan Jan Faris walaupun sebenarnya P3 Jan Faris dan ini nampaknya akan rujuk dalam kasus pilkannya DKI saya pikir ketika kelompok Jan Faris menukung Ahok itu adalah sebuah kesempatan untuk 2 kubu P3 sebenarnya untuk rujuk dan tinggal pemerintah juga harus wise apa namanya Menko Menteri Hukum dan HAM juga harus wise terkait dengan konflik 2 kubu P3 ini tetapi spoiler antara partai Gerindra dan PKS itu adalah sebenarnya saya melihatnya sebuah kondisi yang cukup baik paling tidak kekuatan fungsi cekan bilansis terhadap pemerintah tetap berjalan yang walaupun sebenarnya itu yang belum nampak dari partai yang saya buat spoiler ya atau posisi ya antara gerindra dan PKS sejauh ini saya melihat hanya kontestasi dalam politik praksis di pilkada terutama pilkada DKI tapi untuk lebihannya adalah belum kelihat bagaimana fungsi Gerindra dan PKS sebagai partai posisi itu menjalankan cekan bilansis dan merupakan kontrol terhadap pengawasan terhadap perbicaraan-perbicaraan pemerintah free rider saya tempatkan sebagai partai demokrat karena partai demokrat pada kesempatan bisa masuk ke dalam tubuh spoiler partai yang posisi dan apa namanya sebagai supporter atau masuk ke merapat ke partai hegemon hal-hal ini yang bisa mengubah sebenarnya tidak terlalu banyak mengubah konservasi politik di parlement tapi paling tidak peta kekuatan ini bisa menjadi gambaran kita sebenarnya pemerintahan Yogyakarta cukup kuat karena ditumpang oleh tujuh partai politik tetapi kita harapkan stabilitas politik ini juga tetap bisa memberikan fungsi cek bilansis terhadap perbicaraan pemerintah ini gambaran berikutnya soal kabinet saya merasa kita analisis bahwa setelah tiga kali resakel nampaknya perubahan ke posisi partai-partai tidak berubah tetap 16-19 jadi ketika pertama diumumkan kabinet kerja 26 Oktober dengan resakel pertama dan resakel kedua dan kemudian masuknya kemarin Menteri Pak Jonan masuk oleh kabinet bersama Archandra itu tidak mengubah ke posisi 16-19 ini asumsi ada 35 posisi dimana 34 kementerian dengan 1 posisi sekretaris kabinet karena tidak masuk oleh kementerian jadi nampaknya Presiden Jokowi sadar betul soal politik kesimbangan ini di kabinet sebagai representasi partai politik dan profesional katakanlah dan ketika kita coba proses posisi 16-19 ini menarik bahwa tidak berubah sejak beberapa kandilis hapel dua kali antara menteri dari partai 16 posisi menteri dan menteri non-partai 19 menteri masuk kemarin ada tambahan satu wakil menteri itu tidak dihitung sebagai posisi politik menteri tapi menarik bahwa keseimbangan politik ini benar-benar dilihat oleh Pak Jokowi bahwa posisi komposisi 16 dari menteri dari partai ini nampaknya konsisten dijalankan untuk mengamudasi keseimbangan politik di kabinet ini sedikit evaluasi terkait hukum dan keamanan kalau politik kita cukup apresiasi bahwa politik telah tercapai stabilitas politik yang baik yang modal utama untuk melakukan pembangunan kerja selama tahun ke-3 dan ke-4 sebaliknya kita harus katakan bahwa hukum adalah persoalan yang justru tertinggal jauh ke belakang secara umum posisi hukum adalah dari beberapa kasus yang kita lihat sebenarnya persoalan hukum ini belum juga ada persoalan keamanan mas Kiki sebenarnya sebuah prestasi yang ketinggalan dari pemerintah tidak mengatakan sebuah kegagalan tapi mari kita lihat satu adalah korupsi menggudita jadi pengabayan hukum ketika proses apa namanya terjadi kriminalisasi terhadap KPK itu merupakan catatan pukulan hebat terhadap proses peragangan hukum dan bagaimana apa namanya rule of the law itu menjadi ancaman ketika apa namanya kasus apa namanya komisioner KPK terkriminalisasi itu benar-benar menjadi moral khasat terhadap kondisi peragangan hukum kita korupsi semakin menggudita terjadi pengabayan hukum sehingga banyak terjadi menguatnya isu sara apa namanya suap mengulis segala macam sehingga menjadi ini kepastian hukum regulasi yang tumpang tindih itu terjadi di mana-mana reformasi peradilan reformasi kejaksaan itu juga menjadi catatan sehingga konsolidasi kelembagaan walaupun pemerintah telah melakukan banyak pembatalan berda segala macam secara substansi tetapi secara struktural bagaimana konsolidasi antar lembaga dan penanganan dan terhadap reformasi hukum itu juga masih di persoalan sehingga ini sehingga bicara budaya hukum apa namanya substansi dan struktur hukum itu kalau kita mengatakan ketiga aspek ini mengalami pelemahan tetapi tadi ya apa namanya batu besarnya gongnya adalah ketika terjadi dipelemahan terhadap KPK itu yang yang kita menjadi pukulan hebat sehingga sebenarnya menegredasi semua proses penegahan hukum terkait dengan budaya substansi dan struktur hukum itu jumlah pukulan hebat terhadap ketika memang nampaknya Presiden Jokowi tidak cukup lincah secara politik untuk meresekan persoalan konflik KPK dengan polisi pada pasar itu kasus penegahan hukum pembadasan korupsi kakakian segala macam masih menjadi catatan narkoba persidak mengatakan perang terhadap narkoba tetapi sampai hari ini juga justru banyak beberapa bekas civil keada bupati segala macam terus terhadap palkoba jadi kempeninya belum ini pembadasan terorisme seperti itu ini juga terkait juga dengan bagaimana 100 hari kapolri kalau dari saya punya catatan maski ini rencana aksi 100 hari penjabaran program prioritas Pak Tito Karnavian saya baca ini karena cukup detail karena mereka beliau seorang scholar dan memang betul-betul memikirkan bagaimana kegiatan tanggung jawab sektor terkait target 100 hari indikator berhasil tidak tahu apakah maski ikut melihat memprovisi ini proses 100 hari ini saya tidak tahu nanti tolong kita bersama-sama paling tidak hasil capaian yang kami capai terakhir dengan Pak Tito karena persoalan hukum tadi yang karena mundur ke belakang dan juga persoalan keamanan yang hari ini juga terjadi couple race apa couple sex yang diserang seperti itu ancaman-ancaman keamanan itu semakin sporadis di banyak tempat yang satu adalah sosialisasi komenderwis itu cukup komenderwis itu apa nanti maski tolong dijelaskan tapi itu paling tidak kita highlight di media cukup berhasil sosialisasinya dua ada pelayanan publik berbasis teknologi jelas kita sekarang pengurusan sim segala macam itu bisa bukan hanya di kota asal tapi dimanapun bisa itu sebuah capaian proses digitalisasi di kepolisian berkait pelayanan sim berbasis berbasis teknologi tiga restrukturisasi lembaga kepolisian itu juga sudah dilakukan oleh Kapolri bagaimana dia melakukan restrukturisasi persisnya seperti apa ini mas Kiki mungkin lebih banyak mengulasnya keempat kerjasama stakeholder penegakan hukum segala macam bagaimana sikronisasi dengan penegakan penegak hukum lain dengan kejaksaan dengan KPK segala macam paling tidak sudah ada pola-pola kedegak sama ke sana karena KPK termasuk lembaga yang pertama kali dipujuin oleh Pak Tito Karnavian pada saat menjadi pertama kali jawabkan Kapolri kelima ada standar pendidikan berkualitas paling tidak beliau ini adalah Kapolri kedua yang memang seorang skolar yang diharapkan juga punya kapasitas integral yang baik sehingga bisa mengakomodasi isu besar di kepolisian sekarang seolah reformasi lembaga kepolisian bagaimana reformasi kepolisian itu bisa support terhadap apa namanya reformasi hukum yang sedang dijalankan oleh pemerintah itu menjadi kata kunci keempat keenam ada soal kasus Satoso kemarin adalah cukup soal prestasi apakah dibalik semua cerita soal penangkapan drama dibalik penangkapan tapi paling tidak itu juga suatu capaian ya tata penting adalah pengawasan Polri masih melemah bagaimana pengawasan irwasum segala macam fungsi itu yang masih melemah di internal Polri ini catatan kami terhadap 100 hari Kapolri terkait konteks hukum dan keamanan pemerintah yang lagi berikutnya oh ya sudah begitu aja kira-kira apa namanya teman-teman yang menyiapkan saya juga kurang ini terima kasih secara umum begitu ada sebuah capaian kita perhiasi capaian politik tapi hukum itu apa namanya memang prestasi hukum suruh ke belakang ketinggalan dan persoalan keamanan sekarang menjadi apa namanya salah satu ancaman serius disamping mempersoalan pelemahan ekonomi sekian terima kasih jadi kita melihat dalam paparan yang sudah disampaikan tadi bahwa hingga tahun kedua ini dalam dua kali perombakan kabinet Jokowi melakukan politik keseimbangan dimana dalam politik keseimbangan itu tidak berubah komposisi komposisi menteri dari yang partai maupun yang partai dan disini terlihat mas Bas bahwa Jokowi lebih percaya menteri-menteri yang non-partai dengan komposisi jumlah yang lebih besar disini juga kita akan melihat bahwa pendukungan mayoritas rakyat itu juga masih ada harapan besar kepada Jokowi di tahun berikutnya jadi dari tahun pertama kita melihat bahwa beberapa survei menyebutkan dari tahun pertama dan tahun kedua terjadi peningkatan harapan masyarakat ternyata masih cukup besar terjadi peningkatan memang terlihat bahwa dukungan itu lebih banyak dari kalangan menengah dan kalangan bawah hanya sekarang yang perlu kita lihat disini bahwa pada saat Jokowi membumikan visi Nawacita apakah memang benar-benar sudah sampai ke masyarakat sudah sampai kepada pejabat-pejabat pembantu-pembantu presiden sendiri untuk membumikan visi Nawacita itu sendiri jangan sampai kemudian banyak anekdot banyak mem dan banyolan-banyolan yang muncul di masyarakat jangan sampai Nawacita ini menjadi Nawacitata bahwa terus kemudian Tawacita jadi tidak bukannya membuat masyarakat senyum bahagia tapi malah sakitnya itu disini katanya gitu mas Bas mungkin mas Bas bisa menyampaikan ini dari prospek silahkan mas oke mas Agung terima kasih banyak mas Hari juga terima kasih sekali lagi mengundang saya untuk hadir disini untuk para hadirin sekalian selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hanya bicara tentang dua tahun pemerintahan Jokowi jadi begitu baca ada seratus hari tito karnavian ini tadinya membuat saya agak deg-degan juga karena saya gak ngerti untung kita punya Profesor Hermon Sulistio yang jadi saya gak akan kesana-sana memang gak ngerti dan sebelum memulai saya ingin info sekaligus sebagai pengingat betapa kita ini lagi ingar-bingar dua tahun Jokowi hari Senin tanggal 24 kebetulan saya diminta bantu untuk memandu salah satu diskusi acara yang namanya Rembuk Nasional di Hotel di Hotel Saijaya itu melibatkan tujuh ruang rembuk dan masing-masing ruang rembuk itu menghadirkan sedikitnya rencana ya seratus orang jadi sebetulnya ini juga merupakan sebuah undangan kalau hadirin ada yang tertarik silahkan datang ke sana daftar nanti dikasih ID lalu bisa masuk ke dalam untuk menghadiri Rembuk Nasional yang kalau boleh mengilustrasikannya ini semacam public hearing untuk menjatuhkan fonis terhadap pemerintahan Jokowi selama dua tahun terakhir ini dan bagaimana kira-kira apa yang harus dilakukan ke depan tiga tahun lagi sampai 2019 jadi dengan senang hati saya mengharapkan kehadiran hadirin yang mungkin tertarik lagi-lagi itu ilustrasi begitu banyak sekarang acara dua tahun Jokowi begitu banyak orang ingin bicara ingin menilai seberapa jauh prestasi pemerintah dan kalaupun gagal dimana letak kegagalannya kenapa terjadi bingar-bingar yang sifatnya sangat antusias ini saya kira memang mungkin ya kita sudah terlalu lama gak punya kesempatan gak punya semangat gak punya apa ya gak punya gak pernah kita selama 32 tahun order baru lalu selama entah berapa tahun reformasi gak ada kesempatan untuk menilai pemimpin atau kepemimpinan nasional dan pemerintahannya dengan secara lantang dan terbuka seperti sekarang ini jadi siapapun bisa bicara itu makanya saya agak kurang setuju mas hari suara kritis mulai melemah itu saya kira enggak dari perspektif media kenyang mengkritik pemerintah saat ini saya sebagai wartawan 35 tahun sejak masa Pak Harto gak pernah sebegitu bebasnya sekarang saya mengkritik menulis apapun tentang pemerintahan jadi antusiasme yang tinggi tersebut menurut saya juga merupakan sebuah eforia baru dalam demokrasi kita ternyata kita demokrasi baru sekarang 2 tahun Jokowi 10 tahun SBI gak ada demokrasi barangkali karena gak ada prestasi jadi kita males bicara apalagi sebelum-sebelumnya masa Megawati masa Gus Dur apa yang mau kita bicarakan hampir-hampir gak ada nah sekarang tiba-tiba kita semua tertarik ya memperhatikan wah ini gimana revolusi mental wah ini gimana nih simposium 65 karena ada harapan yang membuka kita untuk ikut andil dalam pembicaraan pada tingkatan nasional lagi-lagi Mas Hari ada sedikit kekeliruan kebetulan saya mengikuti soal revolusi mental ya saya kira revolusi mental itu sudah ada konsepnya sudah ada kebijakannya polisinya sudah ada jadi yang mau ditularkan ke masyarakat itu tiga nilai dasar pertama itu kerja etos kerja kerja keras ya kedua gotong royong dan ketiga saya sudah lupa ya tapi itu sudah sampai ketingkatan setiap kementerian lalu pemprov jadi tinggal bagaimana tiap-tiap kementerian tiap-tiap birokrasi melakukan revolusi mental mulai dari dirinya sendiri di tingkat kelurahan misalkan untuk pengurusan KTP dan lain-lain kartu keluarga itu sekarang lebih lancar di polisi juga begitu pajak juga begitu yang kedua simposium 65 mas hari saya kira juga ini sangat penting untuk kita dorong ke depan karena kan tujuannya memang bukan hanya berhenti pada kerukunan nasional tapi bagaimana pemerintah pada akhirnya mau menyampaikan maaf kepada para korban 65 yang tidak bersalah ya bukan kepada PKI itu jelas PKI musuh kita bersama lalu juga yang harus dikritisi ke depan itu adalah poros maritim dunia ini ada Mbak Heni dari Kemlu yang kira-kira mengerti ini sudah tiga kali mengko maritim diganti tapi sampai sekarang kita gak tahu wujud dari apa namanya poros maritim dunia apa itu porosnya dimana porosnya kita sendiri atau kita dengan negara-negara lain maritimnya ya kita memang negara kepulauan jangan-jangan kita negara kepulauan yang terbesar di dunia saat ini dengan segala konsekuensinya sebagai negara sebagai negara kepulauan terus apa yang kita melakukan lalu ada kata lagi poros maritim dunia dunia itu maksudnya apa siapa yang akan kita gandeng sebagai poros kemana kita mau launching poros ini dulu kan jamannya Bung Karno ada poros Jakarta apa packing nompen eh packing Tiongyang kemana kita ada yang berspekulasi ini mungkin ke Tiongkok atau ke Jepang gak tahu ini gak jelas nih poros maritim dunia sampai sekarang sudah tiga mengko maritim Rizal Ramli eh Pak Sutejo Pak Rizal Ramli lalu terakhir sekarang ini Pak Luhut Panjaitan jadi itu kesan saya ya secara umum tentang apa yang terjadi saat ini ingar-bingar antusiasme mengenai dua tahun Jokowi sekarang saya hanya ingin konsentrasi ke siapakah Jokowi sejauh mana prestasi dia sebagai seorang pemimpin kalau kita ingat ada cerita yang dulu sangat apa namanya di kalangan wartawan itu cukup menjadi perbincangan kira-kira bulan Januari atau Februari 2013 Jakarta kebanjiran gubernur sudah Jokowi jadi Jokowi itu menongkrongi ingat gak menongkrongi terus pekerjaan kanal barat di Latuar hari jadi mandor jadi mandor itu setiap hari dia disitu karena airnya sudah sampai kemana-mana kan lalu saya datang satu kali saya ingat sekali itu sore-sore saya datangi ke situ dia lagi nongkrong ngawasin orang kerja saya tanya kenapa sih pak gak ditinggal aja kenapa harus ditungguin nah itu jawabannya kalau saya tinggal mereka berhenti bekerja itu ilustrasi bahwa kita punya pemimpin yang memperhatikan pekerjaan karena dia bekerja dia tahu risiko-risiko orang bekerja kalau kuli ditinggal pasti ditinggal udah entah kemana gitu loh itu juga mengilustrasikan bahwa Jokowi itu selama ini selalu sendirian dia orang yang ujuk-ujuk dari Solo masuk ke Jakarta gak punya siapa-siapa sukses menjadi gubernur lalu sukses menjadi presiden gak ada jaringan siapa yang dia mau ajak itu dia gak punya bayangan sejak awal bayangan dia hanyalah dia akan menarik orang-orang dekat yang ikut dari Solo ada beberapa yang sekarang juga ikut ke istana jadi memang dia bukan orang yang apa namanya namanya dari kota Solo Solo itu kan sendiri ya kan Solo karir jadi dia bukan 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 rombongan Solo karir dia sendiri kalau pemusik dia dia penyanyi Solo bukan band sendiri lalu saya ingat juga ada sebuah peristiwa kematian dari Pak Sugeng Sarihadi itu 2015 2014 awal Oktober ya 30 Oktober 2014 baru terbentuk kabinet 2 minggu setelah pelantikan lalu saya menguber jenazah Pak Sugeng ke masjid di daerah Depok ya karena agak bingung pagi-pagi mau kemana mengunjungi atau melayat sampai disana saya menunggu kira-kira setengah jam kemudian datanglah Jokowi dan JK satu mobil gak pake ngeong-ngeong cuman pake 2 motor kalau gak salah lalu 2 mobil pengawal dan ada mungkin 5-10 wartawan istana datang kesana Mas Hari gak ada ya lalu kita menyolatkan almarhum sebelum itu kita ngambil apa namanya air wudhu di samping masjid saya tanya kedua-duanya tapi saya bertanya kepada masing-masing satu-satu pertanyaan sama bagaimana cerita tentang pembentukan kabinet kira-kira begitu kompromi politiknya nyampe gak dan Pak Jokowi bilang gak lalu beliau mengatakan oleh sebab itu saya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh menteri dan kemungkinan besar saya akan mengganti menteri yang ternyata tidak melampaui tidak mencapai target setiap satu tahun waktu itu saya malah bilang gak 6 bulan pak karena setahun itu terlalu lama gak setahun cukup lalu saya tanya ke Pak JK hal yang sama beliau mengatakan ya inilah bud dia mengatakan budi inilah bud yang namanya kompromi politik dan waktu menjawab itu dua-duanya wajahnya bukan wajah yang senang wajah yang agak mengeditkan dahi tanda mereka itu kecewa inti dari cerita ini adalah kompromi politik internal pemerintahan di kabinet gak akan pernah terwujud 100% pasti akan terus begini jadi jangan berharap nanti tiba-tiba kita hidup di dunia yang ideal bahwa menteri-menteri Jokowi JK itu setia atau loyal kepada presiden dan wapres gak gak akan sebagian besar dari menteri yang sekarang memiliki loyalitas ke partai atau ke majikan tanda kutip masing-masing makanya kalau Pak Jokowi itu memuji menterinya kan jarang jarang dia memuji menterinya paling yang belahangan ini sering kedengeran dia memuji Ibu Susi dan rupanya dia juga akhirnya tahu bahwa Pak Jonan itu memang layak dipertahankan dipanggil kembali untuk menjadi menteri SDM sekaligus untuk nitip Archandra Tahar ya mengawasi magang lah kira-kira mungkin kelak bisa dijadikan sebagai menteri jadi memang Jokowi itu sekarang masih terus bertempur untuk mencapai kompromi politik yang ideal sekali lagi gak akan tercapai 100% percaya deh dapat 80% itu udah bagus pada akhirnya sekarang kalau kita lihat ada gejala yang menunjukkan Jokowi dia gak betah di Jakarta dia terus aja pergi kemana-mana itu kompensasi karena Jakarta pusing menghadapi belantara politik yang begitu jadi memang pada akhirnya seorang Jokowi yang saya tahu yang saya cukup kenal dia hanya mengandalkan dukungan rakyat selama dia hidup sederhana seperti sekarang ini anti korupsi nyalinya gede dia akan bertahan bahkan mungkin bisa lebih baik 3 tahun mendatang ini kalau kita lihat jajak pendapat kompas terakhir itu menunjukkan bahwa Jokowi itu didukung berapa 61% ya 61% jadi selama 2 tahun pemerintahnya mungkin dalam setahun itu 2-3 kali jajak pendapat kompas itu menunjukkan Jokowi selalu di atas 50% ya tapi gak pernah sampai 85% seperti SBE dulu SBE pernah 85% dan beliau Jokowi gak usah khawatir kalaupun job approval job approval nya turun itu bukan pertanda masyarakat itu kecewa karena saya kira 50% 40% juga gak apa-apa terbukti yang penting terbukti Jokowi sudah bekerja hasil sudah ada tinggal bagaimana mempertahankan prestasi tersebut itu yang saya kira lebih penting untuk digarisbawahi ketimbang mengukur-ngukur popularitas Jokowi dan 2 tahun Jokowi yang gak kelar-kelar nih mas Agung saya kaya itu dulu ya sebentar ya terima kasih atas perhatian terima kasih mas Bas jadi telah disampaikan bahwa betapa sulitnya komponomi politik yang dilakukan oleh Jokowi bahwa harapan rakyat yang begitu besar juga didukung oleh kebanyakan rakyat mayoritas rakyat kepada Jokowi ternyata belum bisa meningkatkan kinerja yang ternyata hanya sedikit sekali peningkatan itu yang terjadi saya jadi ingat ini Mas Bas ada pepatah lama yang mengatakan betapa sulitnya menggiring anak ayam jadi bagaikan seorang pemimpin itu mengajak rakyatnya untuk maju bersama itu sulit sekali ada pepatah lama saya lupa di daerah mana meskipun Jokowi didukung oleh 7 partai mayoritas tentunya dan juga didukung oleh beberapa orang yang kita tahu itu orang-orang yang mau bekerja seperti saat ini Jokowi dibantu oleh kita berhubungan dengan masalah keamanan yaitu Pak Tito Karnavian ini kita akan lebih pas untuk minta Prof Hermawan Sulistio Mas Kiki bahwa dulu saya masih ingat nih Mas Kiki pernah bilang gini saat Pak Tito belum terpilih itu hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu siapa yang akan menjadi Kapori ternyata Mas Kiki ini juga bukan hanya pengamat kepolisian tapi juga berperan untuk menyusun Rensra bagaimana kepolisian itu nanti ke depannya dan kita tahu bahwa Kapori juga menyusun sebuah rencana aksi 100 hari penjabaran program prioritas dalam hitungan di buku rencana aksi ini tanggal besok tanggal 22 itu adalah pas 100 hari Kapori Tito apakah memang dalam satu sehari ini sudah bisa menggambarkan tahapan-tahapan keberhasilan reformasi ditubuh kepolisian sendiri karena yang kami tahu bahwa ada tiga tahapan ada tahap pertama satu sehari kemudian ada tahapan kedua sampai tahun 2019 kalau masalah kemudian ada tahapan ketiga nah ini saya yakin Mas Kiki paham sekali di luar dalam tentang itu karena saya gak bisa bilang bahwa kedepannya kepolisian itu hanya Pak Tito dan Tuhan yang tahu mungkin Mas Kiki juga tahu silahkan Mas saya lebih tertarik melanjutin yang tadi dulu sebelum masuk yang ini kenapa kalau lihat presentasinya itu canggih sekali gitu ya Wong Jokowi itu gak mikir ruak kayak begitu saya gak percaya itu ini kan kecelakaan sejarah orang deso tiba-tiba jadi presiden persis seperti Budi bilang tadi dia tidak kenal orang jadi recruitment pertama itu adalah sebagai presiden bikin kabinet pong dia gak kenal orang ada rumor kalau rumor setanya Budi lebih tahu si Arifin Panigoro itu marah karena ketika ketemu Jokowi gak tahu siapa Arifin Panigoro kemudian milih orang kabinetnya yang pertama sampai sekarang ini malah kan kabinet bandar kabinet bandar sponsornya siapa bukan partai semua punya link ke kapital orang ada saya gak menyebutin Pak JK tanya ke saya Pak JK karena ini nyangkut temen masalahnya Pak JK ini nanya saya si itu siapa setelah dia akan jadi terjadat saya bilang bukannya orangnya abang ini ketawa enggak saya gak kenal coba jadi untuk melindungi dirinya Jokowi kan melihat ini kabinet bandar dia rekrut lah stafsus stafsus ini dari orang-orang yang dia kenal orang-orang yang sama desonya sukar diri nakit teten ini karena orang-orangnya lesem orang deso semua terus yang dibawa penasihatnya siapa itu ekok dari solo yang ini ngumpul jadi rekrutmen pertama udah salah orang karena memang dia gak tahu orang yang di pusat itu dia tahunya cuma Luhut kan itu pun kenal bukan sebagai Luhut yang hebat yang sekolah di Amerika yang punya master yang wah pokoknya hebat lah semuanya kenalnya kan sebagai danrem dulu terus temen dagang temen dagang mebel gitu dan ini kelihatan di kemudian apa kok tak ada disini kayaknya gak cocok atau saya butuh disini pindahin lagi pindahin lagi menteri kok semuanya gitu menteri itu kan separuh kemampuan teknis yang separuh baru manajer dan politis nah saya tidak heran karena background desonya Jokowi ini tiba-tiba kaget dari wali kota Solo Solo aja Solo kotok gitu kan tiba-tiba jadi gubernur DKI itu masih bingung ngeliat orang tiba-tiba jadi presiden Wong Budi aja juga salah wartawan senior kompas gitu kenapa Jonan baru ketahuan oleh Jokowi bahwa dia punya kemampuan kayak gitu itu informasi yang salah dia tidak tahu cerita capman nomor 11 cerita di dalam bagaimana itu semua kerjaannya Agus Pambakyo sama sebelumnya itu kerjanya Irakusno jadi ini dipoles saya tahu persis apa yang terjadi tanya capman nomor 11 apa bagaimana proyek itu seluruh DIPA perhubungan itu baru start mulai Oktober karena dia tidak mau bagaimana dia tidak tahu cerita tentang ke apa birokrasi sehingga memindahkan 700 orang dalam 1 bulan 2 cek-acak tidak ada echeloniering level airing itu tidak ada karena dia tidak tahu bagaimana dia lebih suka menjadi general semua dikasih pangkat militer niru terus seorang menteri sivil kok bisa pakai tongkat komando terus pakai tanda jasa saya lihat dari dekat enggak kelihatan tanda jasanya untung dalam bisnis apa gitu orang swasta bisnis pakai tanda jasa banyak sekali sampai ada masalah dengan KSAU jadi ini semua proyeknya dia yang bohong semua itu jadi kalau kunjungan presiden dia kan suka didengerin presiden ngomong ini pengen infrastruktur ini dia cepat-cepat bikin semua agar dipindahkan supaya presidennya senang hanya ngerjain yang itu saja gitu jadi saya malah yang keren kok diangkat lagi itu yang kemarin kemarin nah yang sekarang bagaimana seorang presiden republik tidak tahu siapa Archandra wodeo hebat dia ini kalau cari orang seperti Archandra yang lebih baik kasih saya waktu satu minggu saya cari 500 orang yang lebih baik banyak anak-anak kayak begitu di luar negeri orang-orang yang gak mau pulang kenapa karena tidak ada tempat di Indonesia karena apa tidak mau dalam sistem yang korup termasuk anak saya gak mau pulang dia udah senyum-senyum dia tahun saya gak mau sebut aja yang dekat-dekatnya dia juga begitu kan kenapa ini aneh ngecek orang itu kan gampang oh habibie dulu hebat habibie hebatnya dimana yang hebat itu makmur maka karena bisa membuat habibie hebat nah saya di frankfurt ketemu mantan atasannya habibie yang dia ceritakan seluruh proses karena yang ditawarin pulang pertama kali itu dia dia bilang saya jadi warga negara disini mas anak saya lahir disini istri saya orang sini ngapain saya pulang nah ada ratusan orang yang lebih hebat dari Archandra yang saya bisa bawa pulang disini masa Jokowi sampai dibatalkan lagi warga negaranya mau jadi wamen yang saya heran apa yang salah dengan karakter bangsa ini kenapa orang kalau ditawari jabatan itu kan ngukur saya sanggup gak ini jadi menteri itu ukuran pertama adalah pendidikannya dalam bidang itu kalau tidak pekerjaannya atau profesinya dalam bidang itu kalau tidak minimal minatnya dalam bidang itu minat itu kelihatan dari tulisan atau omongannya nah ini ada orang yang tiga-tiganya tidak ditawarin menteri mau pulang nah jadi yang nawari salah yang terima juga salah sehingga akibatnya yang kita lihat apa yang kudipilat tadi bener karena orang tidak punya perspektif kebangsaan orang tidak punya perspektif negara bagaimana kelompok sayanya bisa bertarung sehe dan satu-satunya keputusan Jokowi tentang orang yang menurut saya tidak salah itu titok baru kita ngomong titok kenapa waktu kita disini diskusi saya bilang hanya Tuhan dan Jokowi yang tahu itu ada dua orang yang sudah dikasih tahu oleh Tuhan juga saya sama Kusnantong jadi ketika kami keluar di luar ketawa-ketawa dia bilang wartawan sekarang ini pahayah pemungkan kita arahnya itu sudah sangat jelas masih tidak nangkep juga jadi kita ketawa-ketawa keluar kenapa itu lima generasi dia potong sebetulnya ada generasi transisi itu dari 84 sampai 86 dia 87 jadi keputusan Jokowi itu titok pun tidak tahu terakhir dia dipanggil walu itu hari kamis seluruh proses detailnya saya gak perlu cerita lah tapi kira-kira keputusan ini berani dan benar dan ternyata kita gak salah yang salah adalah terlalu tinggi ekspektasi publik termasuk internal sendiri saya khawatir titok ini gagal karena harapan orang terlalu tinggi anak ajaib saya selalu bilang anak ajaib dia bisa berapa bahasa sekolahnya sekolah umumnya lebih lama dari sekolah pulisinya jadi lebih baik sebetulnya jadi dosen di UI aja dosen di UI itu lebih parah dari dia pabrik kaleng di UI kan ya master sendiri dokter sendiri ngajar lagi disitu seperti bukan sebetulnya berkurang tinggi kita lebih mementingkan gelar jatuh deret-deret saya gak berahlian ini nulis apa sih orang-orang ini saya nulis kalau saya nulis dan sekali peluncuran 20 buku 40 buku tahun depan saya mau peluncuran 100 buku kalau nanya judul berarti anda gak pernah baca ditok orangnya kayak gitu sehingga ekspektasi itu terlalu tinggi dan saya selalu tidak suka dengan memegang kekuasaan hidup jadi scholar jadi peneliti itu memilih hidup di jalan yang sunyi ini aja kalau bukan karena para sindiket diundang saya gak mau ngomongkan saya membatasi kenapa kodangan itu bukan hanya uang dan kekuasaan bagi local geniuses tetapi juga selebritiness dan itu luar biasa sekarang apa yang kita lihat ini ini mah lima orang terutamanya tujuh orang di ring satunya titok itu semua dokter dia sendiri dokter titok itu masternya dua satu dari mesi universitas yang di Auckland dan satu dari inggris nah ini bukan universitas ECE PSG dari NTU nah timnya dia itu saya menimbulkan friksi di dalam kenapa itu dokter dari UI dari UGM dari UNER dari UNPAD sehingga kalau kayak begitu tadi ditanya oh ini masih ikut bikin enggak saya gak ikut sama sekali kenapa saya bilang saya gagal mendidik kalau mereka masih minta bantuan saya ini PC-PC dokter-dokter semua dan mereka sadar betul ekspektasi publik itu terlalu tinggi nah titok karena kemampuan lapangannya itu sebanding dengan kemampuan konsep konsep-konsep teori kita diskusi berdepat tentang strategik status sama seperti berdepat dengan profesor profesor yang beneran yang gak beli itu dan dia sangat menguasai akibatnya apa kelemahannya kemudian gak sabaran makanya kalau di TV itu mukanya marah terus kenapa dia gak sabaran dengan anggotanya sendiri minta itu dianggap terlalu lambat tabrak tabrak nah hanya tim ini silakanya tim ini generasi transisi di polisi itu angkatan 86 ke bawah eh ke atas 86 ke atas jadi dia 87 beberapa diambil dari 86 padahal usia dinas itu irwasu misalnya itu 82 masih 82 meskipun NRV-nya paling mudah akibatnya dia membutuhkan dukungan kuat di tengah dan dia mengandalkan 85 sekarang wakaporinya 85 kamar escrimnya 85 tapi diangkat sebelum dia jadi kapori kan kapal harkamnya 84 ini job-job strategis ya kapolta metro yang baru 84 terus bintang 3 nah dia mulai ngangkat 86 86 yang setahun diatasnya itu itu kalemdik boleh jangan dimakayasanya 86 di Mugiarto nah kalau lihat komposisi seperti itu gak ada problem legitimasi sekarang problem itu muncul pada awal-awalnya aja dan itu pun gak eh gak ada yang berani karakter polisi itu oportunistik jadi begitu ada komandannya baru gerbong ikut gak ada penggeruntak tak percaya dulu tahun 8 tahun 90 ada 8 pamen yang memimpin penggeruntakan 200 apa kompos di manuspor itu karena saya kompor-kompor yang bikin statementnya saya kompor-kompor aja karena apa keser liat reformasi macet terus ke dalam nah sekarang bagaimana melengkap antara pikiran-pikiran presiden mimpinya presiden yang saya sudah ngomong lebih awal dari Hudi yang presidennya itu tidak mau berada di tempat karena menghindari Megawati bagaimana dia pindahkan kantor ke Bogor terus dia gak pernah ada republik ini 17 ribu pulau kalau dia sehari satu pulau dia kunjungi 15 tahun baru selesai cuman berkunjung aja ini sehari satu jadi gak mungkin dia berkunjung ke semua lalu kenapa dia tetap keliling kemana-mana kemana-mana itu karena menghindari tekanan politik di Jakarta terutama Bumega nah ketika ini sudah lepas tekanan kiri-kanan kiri-kanan contoh lagi karena dia besok tidak punya informasi tentang orang-orang tekanan begitu kuat bagaimana Wiranto bisa diangkat lagi jenimen kumpul lukam saya ini gak ngertinya Pak ini penghinaan terhadap kapasitas SDM Republik ini kenapa ribuan orang yang lain punya kemampuan yang lebih baik kok yang diangkat itu itu sampai katanya mau diangkat gantiin yang ngerek bendera orang Prancis itu kayak enggak ada orang lain Arcandra udah dicobot masalah itu diangkat lagi ada apa semua kan berteori konspirasi ini kalau menurut saya sederhana emang desa enggak ngerti jadi kalau saya lihat presentasinya parah berangkanya kayak gitu emang mikir dia bukti konkret bagaimana perencanaan APBN RAPBN itu bisa meleset seribu triliun yang goblok ini menterinya apa presiden presiden yang gak peduli oh dia kelilik-kelilik menteri diserahin menteri sebetulnya zamannya Jokowi ini paling enak dia bisa berbuat apa-apa dia jadi presiden presiden kecil tapi karena menterinya gak jelas cek aja background menteri-menteri itu menteri olahraga ya mendingan budi aja minimal sepak bola lumayan lah di Asia Tenggara gitu dia gak pernah baca kurang nah kiliran diangkat ribut gak pernah menang setelah ribut kalau menang gak ada masalah ini udah ribut gak pernah menang lagi kenapa gak diangkat budi jadi menteri sepak bola gitu saya menteri muda urusan karate saya sudah membuktikan 8 tahun saya pegang itu jadi juara Asia kita jadi kayak gak ada orang yang kalau sektor keamanan ya ya menurut saya on the track saya gak tahu ini isinya apa kenapa polisi itu dengan anggaran yang 73 triliun sekarang untuk 430 ribu anggota zaman titok jadi asrena itu belanja pegawai itu 67% sempat 73 67% sehingga jangan mimpi polisi baik karena apa karena undang-undang LPJMN 2014 2015 2019 itu menentukan mengejar rasio ideal polisi menurut standar PBB 1 dibanding 450 nah oleh Pak Penas direvisi sesuai dengan kemampuan negara segala macam 1 dibanding 575 575 warga dilayani oleh satu orang polisi untuk mengejar rasio itu perlu penambahan polisi sekitar 40 ribu per tahun kalau 40 ribu sampai 2019 komposisi persentase belanja itu tidak bergeser belanja modal dan belanja barang itu menjadi sangat kecil ini kalau standar di militer kita menggunakan MIF military essential force kalau di polisi adalah standar penggunaan operasional yaitu di belanja ke apa belanja modal dan belanja barang nah akibatnya ini istilah istilah teknis APBN ya belanja rutin belanja pegawai itu sebetulnya rutin itu memakan sekarang oleh titok diturunin sehingga jangan ditambah polisinya karena kalau ditambah polisinya gak akan nambah biaya operasional itu biaya operasional polisi sekarang untuk mobil saja patroli itu 10 liter per hari bayangkan 10 liter itu jadi sekitar 60 kilo kalau ada kejahatan di kilometer 35 mobilnya gak bisa balik jadi jangan mimpi polisi baik kalau masih seperti itu jadi kayak ayam kampung itu suruh cari makan sendiri sekarang ini sudah luar biasa karena polres itu sampai tahun 94 95 96 itu kapolres itu diangkat tidak pernah ada satu sen pun uang itu turun jadi dia dilantik semua pertanggungjawaban tiap sekian bulan itu dia tanda tangan tapi duitnya gak pernah terima suruh cari sendiri sekarang sudah tidak sekarang sudah tidak tapi sisa-sitanya masih jadi curah tidak kapolres itu terima utuh karena gak lewat polda lagi polda uang itu langsung kepolres tapi ada juga kapolres kapolres yang tidak tahu batas antara kebutuhan dan kerakusan dia masih cari-cari di luar sehingga kapolres ada yang sebulan bisa 1-2 miliar dapatnya nah nah ini problem bagi titok nah kendalanya apa kalau buat saya titok tidak pernah di SDF dulu dibayangkan kalau mau mempersiapkan dia jadi kapolri dia harus pernah duduk di asisten SDF tapi tidak karena oleh pihak istana diminta ke metro polda metro itu polda yang tidak mungkin diangkat oleh kapolri karena ada intervensi istana ada job-job strategis itu kapolres krim dan kapolra metro itu 50-50 campur tangan istana dan kapolri dan kapolri sisanya yang lain ada 70-30 lebih gampang menentukan wakapolri itu 70% keputusan kapolri daripada menentukan kapolra metro dan kapolres akibatnya apa dia diminta dia gak sempat ke SDF bagaimana orang SDF ini membangun kerajaan kamu setor ya tak jadikan kapolres begitu udah cukup kapolres sudah 2 tahun balik lagi dong saya balik kalau saya juniornya saya gantian jadi kapolres kalau saya seniornya cari jadi tiktok itu ini bangun kerajaan sendiri dan ini tidak bisa ditembus tidak bisa ditembus istilah jeruk makan jeruk di polisi itu polisi setor sesama polisi itu yang paling besar dan paling berat sebetulnya problem yang paling berat motongnya dari mana sampai hari ini sampai detik ini dan sampai besok sehingga apa problem titok adalah internal tapi saya bersyukur dan senang karena ada wakaforinya wakaforinya itu mantan kade propan yang kalau kita bilang wajahnya aja sudah menakutkan gitu dia sangat paham ini negarawan dan jauh kemampuannya dan politisi kelas satu dalam pengertian bagus ya untuk ofis politik itu dia tahu si abis bcc dan tahu menempatkan diri sebagai pimpinan dan sebagai anak buah jadi saya pribadi harapan saya sangat tinggi sehingga sejak mereka dilantik jadi pimpinan foreign sampai hari ini saya nggak pernah ketemu ngapain udah bagus kok jalannya ngapain ditemenin ya brengsek aja kita jitakin ya bener saya masih berharap lebih jauh misalnya nih Jokowi kan punya program tentang perubahan mental saya kalau ketemu di belum ketemu sejak dilantik saya mau bilang kita bantu presiden dan itu kebutuhan nasional dengan cara apa yang paling brengsek itu kan orang naik motor dan mobil bagaimana membuat Satgas seperti yang dilakukan tim Jaguar di Depok kerjanya nguber kalau ada orang naik motor sembarangan nabrak arus segala langsung tilang jangan ditilang duit jangan ditilang proses hukum dilubangi aja simnya lima kali lubang cabut dia harus ikut pendidikan lagi kalau mau ambil sim itu kalau dilakukan gak ada transaksi disitu pasti karena banyak orang lubangi dan itu pasti kalau ini bisa didisiplin kan ini pasti akan mereka kemana-mana kalau pungli sikap orang apa pungli ditanggap itu kan nasibnya dia lagi sial aja ini bener jangankan itu diwartawan aja banyak kok dikompas aja ada juniornya Budi itu yang sering kita tonton jadi gak bisa kita ngomong kenapa bangsa ini masih brengsek terus minta polisinya jadi malaikat ngomong kosong jadi kita bantu dengan cara seperti itu nah bantu memberi ke ruang publik itu batas antara keragusan dan kebutuhan dan ini tugas berat dan itu bisa dilakukan oleh polisi yang jadi problem adalah kan juga ini berhadapan dengan ini terakhir berhadapan dengan kendali ke orang titok bisa aja sekarang minta jatah polisi dinaikin anggaranya tapi itu kan merugikan yang lain merugikan setiap permintaan dengan akses politik ke puncak pengambil keputusan itu merugikan perencanaan program-program yang lain terutama infrastruktur sekarang itu omong kosong itu kiri tapi di Trans Sulawesi itu sampai detik ini itu baru 1% kenapa saya kontraktornya Subcon jadi saya tahu saya bukan renseeker jadi saya gak mau pekerjaan itu ke apa pemburu rente saya udah lama kerja fisik di lapangan jadi kalau ngomong proyek infrastruktur gas infrastruktur saya ini terlaku kita bisa ngomong mulai dari seluruh proses dari perencanaan anggaran betapa itu omong kosongannya nah jadi artinya apa artinya polisi gak bisa ngambil jatah yang lain karena keuangan negara terbatas yang merencanakan harus orang yang ngerti setiap tahun dari April sampai September itu biasanya ada APBNP APBN perubahan revisi atas perencanaan logika saya gak masuk akal APBNP APBN perubahan itu mengubah perencanaan ini negara artinya bikin rencana aja udah gak bisa kok dan APBNP itu sekarang sudah menjadi kelasiman dan sekarang jaman Jokowi ini ada APBN perubahan lagi setelah APBNP jadi APBN itu setahun berat 3-4 kali kayak gitu bukan hanya satu kali berubahan tapi cukup berubah terus dan perencanaan berubah terus yang diandalkan uang dari mana uang perencanaan kau meleset seribu triliun ini yang bisa ngitung gak sih menteri keuangannya mendingan wartawan aja suruh ngitung kalau salah kita gampang nyala-nyala in kan kayak gitu jadi gitu apa kita ini kan kebanyakan ngomong kalau kata luhut ngomong pakai data dong kalau saya semua yang mulutnya celometan itu angkat jadi menteri kasih waktu 3 bulan kasih parameter parameter gak sanggup mundur permalukan berani gak jangan cuman budi nulis hanya soal bola eh kamu jadi menteri kasih waktu 6 bulan target mu apa penghinaan terhadap kemampuan bangsa 240 juta gak ada satupun yang bisa nendang bola terima kasih terima kasih mas Yuki ternyata mas Yuki memberikan harapan buat bagi kita bahwa memang kepolisian ini akan menjadi lebih baik karena yang kami ingat mas Yuki adalah salah satu yang kritis sekian tahun kritis sekali mengkritisi kepolisian dan ternyata sekarang malah menaruh kepercayaan yang besar kepada kapoli Tito mas Yuki semoga harapan yang besar dari mas Yuki juga ini tidak membuat kapoli itu malah jadi kewalahan membuat belga gagal memang kalau boleh disimpulkan reformasi pertama yang cukup urjan dilakukan oleh kepolisian adalah di bidang SDM mas Yuki karena untuk menggembur kerajaan di kepolisian kultural struktural dan instrumental yang instrumental itu sudah hampir selesai karena instrumental itu menyangkut kerangka hukum segala macam yang struktural itu pembinaan manajemen organisasi sekarang ini ada 4 kolda naik status menjadi tipe A gintang 2 kemudian penambangan semua itu 50% lebih lah jalan yang jadi problem adalah justru dikulturalnya karena apa sekarang ada operasi ditangkap tangan tiap hari diumumkan polisi yang ditangkap apa komentarnya yang dibawa itu kan kerocok semua kapan kita dengar kompes ditangkap kapan kita dengar bintang 1 ditangkap jangan salah kabar reskrim dua kali kabar reskrim ditangkap oleh polisi sendiri kabar reskrim dinasaktif bintang 3 pernah kok nah itu yang ditunggu yang dibawa ini sekarang dibawa aja besok kita tangkap kapolda gitu kan sih belum pernah ada kapolda ditangkap kan baik terima kasih potensi kasus kasus Sarah yang membayangi urusan pol hukam selama ini lebih dibaca sebagai bagian dari politik identitas sehingga penanganannya soft atau dilihat sebagai potensi ancaman hukum yang sudah dipikirkan antisipasi dan penindakannya ini dari Tanto 34 kemudian ada juga dari Ojek Ganteng saya melihat ada kesamaan nasib yang dialami Jokowi dan Toto Tito maksudnya berarti yakni banyak dikadalin bawahannya banyak diantara mereka yang sengaja menjalankan politik perhatian poles ini poles itu disetting kronologisnya dan lalu dilempar ke media kesannya seolah-olah seperti program yang running padahal cuman nyuk alias sangat temporer saja gimana om-om terima kasih baik mungkin bisa ditanggapi oleh narasumber mas Ari silahkan tes dari mas ibu dan dari ada beberapa dari netizen yang intinya adalah tadi ya Pak Jokowi dari mas ibu tadi orang jujur orang deso orang baik kita bisa sepakat dengan itu bahwa banyak orang bisa sepakat bahwa dan orang yang kenal beliau bisa sepakat bahwa oke orang deso jujur tulus bekerja untuk bangsa orang baik tapi memang problem terbesar Pak Jokowi pada hari ini adalah tadi yang sudah kita bahas dalam diskusi kita yang pertama adalah kompromi politik kompromi politik terutama dari partai-partai yang sekarang sudah merapat di pemerintahan tujuh partai kompromi itu adalah ketika sudah terjadi kompromi harga politik harga politik berapa besar yang harus dibayar untuk pencapaian apa namanya kompromi politik tersebut ketika bicara apa namanya harga politik yang harus dibayar adalah dalam politik apa namanya berlaku hukum politik itu siapa mendapat apa kapan bagaimana dan saya tambahkan lagi Indonesia itu berapa banyak berapa besar ini kan persoalan bagi-bagi kuih ini yang sebenarnya dibalik kompromi politik itu yang harus diwaspadi adalah sebenarnya ketika pembagian kuih itu tidak ada apa namanya distribusi yang nyaman untuk para partai-partai atau kelompok kepentingan sekitar presiden karena tadi kan presiden harus mengakomodasi semua dalam bentuk kompromi politik ketika ini tidak terjadi api potensial untuk menjadi ancaman baru untuk posisi politik presiden sebenarnya yang punya modal politik stabilitas tadi tapi sebenarnya stabilitas politik yang menyimpan kompromi politik yang harus dibayar berapa harganya terkait dengan dukungan politik yang sekarang berada di lingkar presiden tadi persoalan menteri-menteri segala macam kan dari Mas Kiki ada banyak sebenarnya pota-pota terbaik tapi mengapa orang-orang itu saja yang kesan karena boleh jadi itu bagian dari oke satu sisi ada politik kesimbangan tapi pada sisi lain adalah bagian dari kompromi politik yang harus dijalankan oleh presiden tadi Mas Bas lihat bagaimana ketika awal itu baru beberapa hari melatih kabinet wajah presiden itu tidak nyaman tidak enak karena memang ada sesuatu yang ditahan sehingga soal kompromi sehingga kepercayaan publik yang begitu besar terhadap presiden itu soal pertama adalah soal kompromi politik yang berjalan yang kedua adalah sebenarnya terjadi diskoneksi dari semua kebijakan dan polisi pemerintah ketika misalnya paket diregulasi ekonomi paket nanti sekarang sudah disiapkan di tahun ketiga adalah soal reformasi hukum sebenarnya implementasi sampai tingkat level eksekusi kebijakan di lapangan itu yang jadi pertanyaan dari ketika rumusan kebijakan sampai ke eksekusi bordernya ada dua bagaimana itu terdistribusi menjadi kepemerintahan daerah ketika diskoneksi dari pemerintah pusat dan pemerintah bawah daerah yang kedua adalah diskoneksi birokrasi ketika level birokrasi beberapa ini lapisan adalah sebenarnya memblok terjadi 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 blocking kebijakan sehingga itu tidak tidak tersampai kepada implementasi semua kalau kita cek beberapa kebijakan terkait dengan diregulasi itu mas bahas sebenarnya masih berhenti di tingkat kementerian belum terekskui sampai ke bawah karena persis ke apa namanya tadi persis yang ketika apa namanya mas bahas tadi mengatakan presiden ini seperti pekerja sendiri solo presiden jadi banyak sebenarnya kebijakan sudah baik tidak bisa terliber sampai ke level eksekusi di lapangan di ke bawah karena ada diskoneksi di level birokrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diskoneksi kebijakan ini adalah menjadi persoalan jadi satu kompromi politik soal diskoneksi kebijakan baik dari birokrasi dan juga dari pemerintahan daerah itu yang menjadi persoalan presiden hari ini sehingga tantangan ke depan sebenarnya tahun ketiga tahun keempat adalah bagaimana sebenarnya percepatan bukan hanya percepatan pembangunan tapi percepatan kebijakan itu menjadi menitahkan presiden karena tahun ketiga dan keempat termasuk tadi soal apa namanya bagaimana kedualatan pangan bagaimana persoalan-persoalan terkait apa membangun konektivitas antar daerah dengan katakan gereta api poros maritim tol laut dan segala gereta api segala macam sebenarnya presiden ingin menjawab secara ini adalah konektivitas antar daerah ketika misalnya harga BBM di Papua sekarang sudah sama dengan di Jakarta di Jawa tapi bagaimana ini ditopang oleh sebuah kebijakan yang sustainable itu menjadi pertanyaan karena sebenarnya infrastruktur kebijakan di lapangan itu harus support terhadap program-program ini sustenabilitas dari semua program pemerintah ini menjadi kunci ketika birokrasi dan pemerintahan daerah terjadi diskoneksi dari pusat itu sehingga pertanyaan-pertanyaan dari netizen terkait dari politik identitas tapi apa namanya nanti mungkin Mas Seki juga bisa menjawab sarah dan politik identitas ini adalah memang ini memang terjadi bahwa bagaimana politik identitas menjadi sebuah wacana yang dibangun di dalam beberapa banyak pasus pikadai hari ini juga terjadi bagaimana persoalan sebenarnya ketika politik identitas menjadi sebuah tuntutan misalnya untuk katakanlah pemerintahan pembangunan isu-isu lokal itu tidak menjadi persoalan ketika tapi di politik identitas digunakan ketika isu-isu sarah digunakan atas nama politik identitas untuk sebuah sebenarnya saya lebih melihat sebuah pemecah belah ya pemecah belah bangsa segala macam sehingga diskitegritas persoalan seperti persoalan Papua segala macam itu kan menjadi persoalan lain ketika pikada ketika pemilu 2014 ketika isu sarah politik identitas digunakan itu kita tidak terlalu anul tapi ketika pikada lokal ketika politik itu lokal seperti dan kita bertemu dengan teman sendiri keluarga sendiri kerabat sendiri tata muka konflik itu menjadi lebih real ini menjadi ancaman serius untuk apa namanya ketika kebangsaan kita ke depan kalau persoalan itu kalau soal tadi kesamaan nas mantara Pak Jokowi dan Pak Tito mungkin Mas Bas adalah pacar pada media dan Mas Kiki mungkin bisa menjawabnya kira-kira itu Mas Bas ini boleh menanggapi dari netizen yang oke silahkan Mas kalau yang dua itu mungkin Mas Kiki nanti soal Sarah dan soal bersamaan Jokowi dengan Tito kalau saya ingin pertama menjawab atau menanggapi Mas Ibnu dan kedua melanjutkan Mas Ari tentang diskoneksi kebijakan untuk Mas Ibnu saya kira memang dulu pernah ada Menteri Pangan ya jamannya Pak Harto Haslul Harahab ya itu juga yang saya tahu memang gak berhasil juga jadi memang ini menggambarkan kepelikan birokrasi dan organisasi dalam polisi pangan nasional kita memang sekarang itu ada sebuah anggapan Menteri Pertanian sebagai soko guru ya dibantu oleh perikanan dan lain-lain tapi itu pun belum jalannya ini problem dan apakah dengan pembentukan Menteri atau Mengko Pangan ini terselesaikan saya belum tahu sama dengan Mengko Kemaritiman keluhan Pak Tejo itu yang rekan-rekan wartawan sudah tahu secara umum adalah beliau hanya diberikan budget yang sangat kecil staff yang juga minim waktu itu 2014 Oktober November itu mungkin baru sekitar 12-13 orang jadi sama sekali baru dengan beban tanggung jawab merumuskan strategizing sebuah polisi kemaritiman kita itu tadi yang saya sebut sebagai poros maritim dunia itu itu luar biasa besarnya bukan hanya sebagai gagasan tapi ketika diwacanakan ketika di macam-macam lah ya bikin strategi doktrin terus tentunya biaya juga ya anggaran dan itu belum terselesaikan dengan sekarang maritim yang ketiga Pak Luhut beliau juga kami dengar-dengar masih limbung Pak Rizal Ramli itu jelas waktu itu lebih fokus ke masalah reklamasi dan masalah dwelling time di Tanjung Priok ya dia hanya mencomot dua isu besar yang mungkin sedang dibincangkan secara nasional tapi dia belum sempat mendalami padahal beliau itu seorang intelektual dia yang diharapkan bisa membuat rumusan tentang doktrin sorry apa poros maritim dunia saya kira itu mudah-mudahan bisa memuaskan Mas Ibnu yang kedua ini tentang diskoneksi kebijakan Jokowi kalau saya sekarang melihat ada sebuah gejala menarik di tingkatan publik terutama bahwa mereka cenderung memisahkan antara Jokowi dengan pemerintah ini yang menarik ada bahaya tapi juga ada berkahnya bahayanya adalah kita menjadi bingung publik menjadi apa ya istilahnya sebetulnya yang dicapai oleh pemerintah itu berkat leadership seorang Jokowi itu satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan tapi karena begitu kacau balaunya kabinet ya maksudnya kompromi politik yang gak pernah tercapai terjadi gejolak-gejolak publik cenderung menyalahkan kabinet menyalahkan wapres padahal belum tentu itu kesalahan wapres jadi lebih memfavoritkan Jokowi padahal Jokowi itu gak mungkin bekerja sendiri jangan salah beliau juga di tingkatan birokrasi di level eselon 2 sampai 1 itu juga sering di dianggap sembarangan serampangan melakukan apapun jadi banyak sabotase Pak Jokowi sendiri pernah ngomong kira-kira setahun yang lalu dia disabotase oleh birokrasi itu gak berhenti itu nah sampai sekarang dan gejala itu yang saya tahu ini off the record di BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan itu musuhnya luar biasa besar padahal ini program unggulan signature policy dari Jokowi sekarang kan sakit gampang ya masyarakat melihat terutama di pedesaan kalau kita punya kartu udah kita gak usah bayar mahal-mahal lagi untuk berobat padahal defisitnya berapa 5 triliun yang harus dibayar oleh pemerintah ke rumah sakit jadi banyak revolusi mental juga begitu Mas Hari sama terjadi ketegangan antar institusi yang masing-masing merasa kami lebih berjasa dalam menerapkan revolusi mental polisikah atau aparat kemendagri macam-macam persaingan di tingkatan kementerian nah ini yang apakah itu semuanya dibebankan ke Jokowi atau enggak jadi ini gejala menarik antara apa namanya ada pemisahan antara Jokowi sebagai presiden dengan pemerintah sebagai entitas politik itu kali Pak Mas Kiki mungkin bisa menanggapi dari pertanyaan netizen bagaimana potensi kasus Sarah yang membayangi urusan pol hukum selama ini Dibaca sebagai bagian dari politik identitas Orang itu lupa Menko Polhukam itu yang meresmikan Pamswakarsa Kok kita berharap Jangan Lah iya Dimana Dan itu diresmikan di Polda Metro loh Jadi Bangsa ini mengalami demensia Udah pada lupa Kejadian Belum 20 tahun sudah Sudah lupa Ini kan kesalahan wartawan senior ini Kalau kayak gini Tidak mengingatkan ruang publik Katanya sekarang Pak Harto mau jadi Pak lawan nasional Lah Empat mahasiswa trisakti yang mati Yang membuat kita bisa ngomong Seperti sekarang aja Gak jadi apa-apa kok Kasusnya gak jadi apa-apa Nyari kan gampang Saya lumayan sukses Waktu Yunhab Ditembak mati Kita mesti cari itu Meskipun tidak bisa Nyari komandannya Jajak Gak bisa Nyampe ke atas Tapi yang nembak minimal dihukum Kan gitu Nah Apa Ini ada demensia Sejarah Jadi kalau Saya Gak mau jawab Karena apa Sudah jelas Gamblangnya itu Politik sarai itu kan Gak Gak akan laku Di Apa Di voters Di pemilih itu Kapan ada politik sarai Enggak Gak akan bisa Tadi itu dimana-mana juga Sebetulnya Di Amerika aja yang sekarang Malah kemungkinan Hillary yang menang Presiden pertama Perempuan Gitu Berlakunya lalu dimana Politik sarai Di Di Mesir Kenapa Mesir Itu demokrasi trap Jebakan demokrasi Jebakan demokrasi K Karena negara-negara Di sekitarnya Masuk kategori Failed state Produk remah-remah Dari demokrasi Yang Di negara Failed state Negara gagal Adalah Terorisme Terorisme Dan yang Radikalisme Lebih dari Radikalisme Sebetulnya Karena kalau radikal Dalam pemikiran Dalam tindakan Itu gak apa-apa Tapi kalau Terorisme Itu sudah Sudah tindakan Pengambilan Nyawa orang Gitu Yang paling dekat Sekarang Kalau mau Seperti itu Kasus Rohingya Di Burma Burma Dan Kasus Thailand Kenapa Ini kan pertarungan Seperti itu Orang salah itu Membaca Thai Itu Bagaimana Raja itu Simbol Dari Status Bodhisatta Dalam Theravada Buddhism Nah Sehingga Ini keyakinan Keagamaan Karena orang Budha Theravada Itu Budhis Theravada Itu Tidak kenal Tuhan Tidak ada konsep Tuhan Tidak ada konsep Surga Dan neraka Dia hanya Pendoman perilaku Sehingga Orang-orang Yang sudah mencapai Status Budhisatta Seperti Simbolnya Itu Adundai Itu Adalah The King Kedunurong Dengan Catatan Jangan Bertindak The King Kedunurong Itu Tidak bisa Berbuat Salah Kalau Dia tidak Ngapa-ngapain Dalam Beberapa Kasus Dia Intervensi Politik Sehingga Persepsi Publik Lalu Kemudian Ditentukan Oleh Juara Terbanyak Dan Suara Terbanyak Itu Keluarganya Taksin Adiknya Dan Sekarang Karena Mereka Bisa Ngambil Masa Di Bawah Yang Kurang Terpengaruh Oleh Filosofi Buddha Theravada Dan Kalangan Intelektual Bego Yang Menangkap Kesan Ini Oh ini Kemenangan Demokrasi Tidak Bisa Begitu Itu Kalau di Kita Itu Sebetulnya Istilahnya Sama Seperti Demokrasi 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 Procedural Kenapa Ini Tembok Warnanya Apa Kuning Krem Mari Kita Berkomplot Kita Voting Teman Saya Lebih Banyak Kita Voting Jadi Ini warnanya apa? Merah. Enggak jadi Penny Marhen, jadinya PDIP. Iya. Dan itu demokrasi. Itu demokrasi. Demokrasi yang berdasarkan suara terbanyak dan kemudian memenangkan nilai-nilai yang bertentangan dengan demokrasi itu gagal demokrasinya. Kenapa? Di Mesir itu yang terpilih secara demokratis, quote-unquote karena suara terbanyak adalah kelompok-kelompok politik yang tidak toleran yang eksklusif bukan inklusif tapi menang dengan suara terbanyak. Inilah demokrasi trap itu. Jebakan demokrasi. Jadi kalau ditanya di Indonesia apa? Saya baru khawatir kalau tiba-tiba FVI jadi partai dan menang. Ini enggak, biar enak aja. Kalau menurut saya ngapain diurusin? Ngapain diurusin? Enggak usah. sekarang P3-nya Jan Fakret saja dukung aku. menurut saya upload-nya itu di-edit seberapa jauh? Apakah haho ngomong 100% seperti itu? Yang yang edit dan yang upload sekarang ketakutan. Adik kelas saya di Ohio itu. apa apa yang terjadi kemudian? Ya kalau menurut saya biarin nanya. Paling seminggu juga udah lupa orang. Biarin aja. Kita itu diuntungkan dengan pluralisme. Kenapa diuntungkan? kalau ada satu kelompok yang terlalu kuat semua yang lain bersatu melawan kelompok itu. Itulah sebabnya kenapa bukan bahasa Jawa yang jadi bahasa nasional kita. Karena semua etnik yang lain protes kalau bahasa Jawa yang jadi bahasa nasional. Orang orang Jawa yang gak pernah jadi Jawa. Saya masih bisa nulis bahasa Jawa kuno. dan tidak pernah menjadi orang Jawa sampai hari ini. Ngomong begini aja itu bukan orang Jawa. Orang Jawa itu kayak Jokowi itu mandu-mandunya kelimano. Kenapa? Sekarang kalau kita kembali ke Jokowi saya setuju Jokowi itu orang baik. Saya kenal kok. Jokowi itu orang baik. Tapi untuk jadi presiden tidak cukup orang baik. kenapa? Kalau dia selama ini lari-lari keliling-keliling harusnya duduk aja di sini. Ketemu Bu Mega maaf Ibu saya loh presidennya saya tolak. Bisa gak lakukan itu? Suruh tinggal di Jawa Timur dulu baru dia bisa. jadi saya orang Jawa Timur saya bukan yang mandu-mandunya kelimano. Nah itu orang Solo itu. Orang Solo itu. Kenapa? Tidak bisa manajemen negara yang seluas ini itu dengan ditinggal-tinggal. Satu. Yang kedua ini hal-hal yang di depan mata menurut saya harus diselesaikan dengan keputusan politik tingkat atas. Jakarta ini sudah tidak bisa dipakai tinggal. Apalagi kantor parasindikit tempatnya kayak gini untuk datang ke sini untuk datang ke sini aja tiga jam loh kita paling cepat pulang-balik habis waktu di jalan. Bisa lima jam lah. Bukan karena yang berkuasa atas parasindikit gak mau ngeluarin duit beli kantor yang lebih memadai gitu kan kayak begitu kenapa ya harus berkorban dikit lah cari kantor yang mudah diakses misalnya dekat stasiun meskipun macet naik stasiun makanya kantor saya persis di depan stasiun lenteng agung karena apa habis waktu saya menunggu presiden bilang besok pagi mulai minggu depan kantor kementerian kelautan KKP pindah ke Makassar kantor kementerian kehutanan pindah ke Jayapura kantor pertanian pindah ke Surabaya petah semua rontok republik ini enggak uang presidennya gak pernah ada aja gak apa-apa kenapa sebulan sekali kan rapat kabinet panggil aja menterinya datang gak ada masalah itu menyelesaikan setengah persoalan republik Jakarta ini yang kedua infrastruktur kalau kita lihat Jokowi ngubur-ngubur infrastruktur kita heran lalu presiden sebelumnya ngapain aja karena apa di dunia ini dimana-mana untuk mengatasi mobilitas penduduk yang sangat pesat pilihan pertamanya kereta api di seluruh dunia tanpa kecuali orang gak pernah ke Bangkok kerjanya orang Indonesia cuma ke Patpong bagaimana dia tidak tahu dalam waktu lima tahun infrastruktur dibangun sekarang di Bangkok lebih dari setengah problem kemacetannya terselesaikan dengan kereta api dengan Sabti di bawah bagaimana Singapura 20 tahun yang lalu kita belum lihat ada subway itu MRT-nya sampai ke Canggi sekarang ada orang gak ngapain naik kereta naik mobil kita kereta api Bandung Jakarta malah ditutup dua jalur saya bilang kalau saya presiden melihat seperti itu menit itu itu juga saya copot jurut KAI kenapa mikir gak konteks nasionalnya gitu ini bukan soal dapat untung berapa PT KAI nah apa ini yang saya bilang orang tidak punya sikap karena karawanan karena perspektifnya itu sempit teman saya dapat proyek enggak kenapa sekali lagi para pengambil keputusan ini mantan banyak mantan pedagang rentseekers pemburu rente yang gak pernah jadi pengusaha dia hanya calur proyek dibat-bat sekarang jadi pejabat hitungannya berapa menteri yang kayak gitu ukurnya gampang selama jadi pejabat berapa pertambahan hartanya dia mungkin tidak korupsi tapi perspektif bahwa nambah kekayaan pribadi sebagai menteri enggak ngerti saya kenapa orang seharusnya cari orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri kalau jadi pemimpin itu sama seperti Jokowi itu dia akan mikir anaknya jadi pengusaha catering maju dia bilang mas kita ngelamar daftar ke anak saya tukang icip-icip aja saya gak bisa masak nah gak ada perspektif begitu nah kalau dalam hal itu saya setuju dan saya setuju sih ke Budi mana dia tadi kenapa aku pamit takut dia kenapa nulis bola aja salam lulu buktinya gak pernah menang dan gue lah apa gak pernah menang nah temen saya artinya apa Jokowi itu seperti ditinggalkan sendiri sekarang titok juga seperti itu nah karena titok memilih wakilnya itu tepat memilih pembantu-pembantunya itu tepat gitu yang dilantik-lantik kemarin itu orang gak pernah berhatiin ya beberapa kali dilantik yang terakhir beberapa hari yang lalu itu orang tidak melihat background pendidikan tidak lihat record mereka saya baru pada generasi polisi inilah bisa berharap kenapa bagaimana bintang 2 gak mau terima uang akibatnya apa temannya juga berkurang kalau dia tidak terima uang dia tidak mau memberi uang karena memang gak punya jadi temen-temennya harus tahu gitu nah silakanya orang datang ke polisi aku disiap banyak duit gitu polisi yang rampok generasi titok ini karena saya masih percaya ada paralelisme kesajaran antara tingkat pendidikan itu dengan sikap ini kalau orang jadi dokter terus minta duit ngerampok kayak begitu mungkin ngerampoknya lebih sedikit lah daripada yang gak sekolah atau dokternya beli cuma lihat perhatikan semua pemimpin kita khusus kalau fokus tadi kalau kembali ke pertanyaan yang saya lihat ini puncak dari gunung es soal Sarah ini sikap dasar politik semuanya segala macam kayak gitu kalau saya jadi Wiranto saya jadi Suntioso ditawari seperti itu mohon maaf Pak Presiden masa saya sudah selesai pengabdian saya izinkan saya mencari orang harus orang saya yang jadi jangan saya mau gak begitu ini ini enggak semua masih mau dikira umur itu berhentinya 50 kalau saya umur saya berhenti 36 itu aja jawabat terima kasih mas Kiki saya rasa saya tidak akan menyimpulkan karena memang pendapat dan pesan yang disampaikan oleh para masing-masing narasumber ini begitu kuat saya tidak berani untuk menyimpulkan masing-masing itu hanya kita boleh berharap bahwa dalam waktu yang masih tersisa 3 tahun ini tugas yang dibantu oleh pemerintah Jokowi dan JK dan para sahabat-sahabatnya kalau saya tidak bisa menyebutkan sebagai pembantu-pembantunya itu dapat dijalankan dengan baik dituntaskan dengan baik rakyat berarti kita juga turut membantu para pemimpin-pemimpin tersebut tidak hanya Jokowi tapi juga pemimpin-pemimpin di lembaga-lembaga terkait agar mereka beliau itu tidak bekerja sendiri karena jangan sampai hanya Jokowi yang berteriak kerja 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 kita pun juga harus berteriak hal yang sama kerja 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 kenapa hingga akhirnya rakyat bisa merasakan bahwa dalam pemerintahan waktu yang tersisa ini akan Indonesia tetap berdiri NKRI tetap berdiri Indonesia akan menjadi lebih baik rakyat akan tersenyum bahagia dan tetap esok pagi bisa melihat tentari pagi terbit dari timur dan tenggelam di ufok barat aplaus untuk para narasumber Profesor Hermawan Sulistio Mas Iki Mas Ari Nur Cahyo dan tadi pamit duluan Mas Bas Terima kasih dan salam Indonesia Terima kasih